selamat menikmati kalau di dunia ayam adu ini bagus nih kaki hijau menangan wak kita jangan banyak lama, disitu ada saung, kita langsung meluncur yang bagian eksekusi ini bedoknya ini bedok daging, ini bedoknya ini bedoknya ini bedoknya ini bedoknya kita coba ini bedoknya ini bedoknya itu cerita ini bedoknya wih wih ayahnya, nah teman-teman jadi untuk eksekusi, tim eksekusi kuih, sekitar jauh mungkin mau ada-laun ya, kamu tinggal dikenal, kamu mau ada-laun ya, kamu tinggal dikenal, jadi, maaf-mahaf sudah diperlihatkan ya, makanya, oke, ini tuh dikemat kuih, ya oke, kita ocik dulu, dan kita bersihin tuh ayamnya, biar-biar ya atau sih ya? nah teman-teman kita akan, membuat, untuk perapian, jadi untuk ayam kampungnya, akan terlebih dahulu kita, leop dulu atau di, bahasa limon, disiram, siram sama air panas, biar mudah, melepaskan bulu-bulunya mau dia, dan sampai kembali sampai ketika ini, ingin tutup tenang, menurut kita, antara jenis, bahasa limon, higit, bahasa limon, berapak, ngurung, bahasa limon, Hai teman kita ambil lu ayam coba cek dulu hai hai Oke gue kita tunggu sampai akhirnya bener-bener bubur bukan alias mendidih Oke gue sambil kita menunggu airnya menggulak kita rebus buat malabannya ya daun sampul tanuki ketelatnya merenungnya daun ketela ini gue tambah lagi gue nggak lebih banyak lebih lebih cos ini bagian mati karena ya saya bagian mengodongnya badan banget sih ini sih sia-sia anak tiba-tiba nya dagang Pak Solly nah teman-teman jadi nih untuk eh ramuannya non-ramuannya rempah-rempah bumbu rempah-rempah sambal dabu-dabu itu biar manios nih cabainya cabai jablai apa nih kencur nggak usah kencur kunyit bawang merah bawang putih ini akan kita kupas-kupas dulu tuh buang-buangnya nah ini teman-teman sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman semua yang menonton di rumah nah ini musim musim seperti ini musim sakit jadi kalian harus pandai-pandai menjaga-jaga kondisi terutama kita jangan kebanyakan gadang ya gue ya betul sekali dan kemudian kita harus banyak minum air putih konsumsi air putih dan vitamin tentunya karena cuacanya seperti ini greges nih anginnya juga enak banget nih teman-teman kemudian lagi kesini kebagian masak nah ini bawang putih kunyit jadi bumbunya apa masak ayamnya kita ungkap dulu ungkap tapi sekalian jadi gitu loh masak biar empuk karena ayamnya ini mudah banget ayam kampungnya jadi nggak terlalu keras ini dan ini ada jahe alias janda herang eh salah jahe tuh rupa angin tertutup nah oke gue kayaknya ini lelapannya udah ah lah oke tinggal ngawikan ayam hipu kita taruh dulu sebaik sini gue nah kita taruh dulu sebaik sini gue daun-daun daun-daun yang cukup gue banget berapa gue gue kita ngaladu kawin pisang ya nah teman-teman akan kita bikin bumbu ungkapnya dulu terlebih dahulu ini ada kunyit dan bawang putih ini kunyitnya juga mudah nih ini kunyitnya juga mudah nih cukup disini ada daun-daun ini ada daun-daun disini ada daun ada daun-daun selamat menikmati 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 nah gue tidak lupa kita tuangkan semuanya dan ini nih temen sejati kita ya unget gue biar nama warna eh bener lupa saya lupa maaf men buat kamera men saya pisahin disini ya seperti biasa juga sebelum kita makan terlebih dahulu kita baca doa bismillahirrahmanirrahim kita eksekusi kita langsung enggak kesihkan gue uuh sambolnya kita coba dulu pakai lalap anjir mantap nih lihat ini sambol-sambol-sambolnya ini bumbunya sampai yang baru sap dan benar mantap jadi ini asamnya terasa banget ya karena dari tomat ya ini kalau kulineran berbisnis nih apa menjanjikan makasih mantap makasih ya sambol kacau ini tomatnya tuh cuma cabai zalim mmm yang memang oke teman-teman ini pakai lalap mantap bang pepnya naik sado pedo gue bener-bener melesap ini gue bumbu-bumbunya itu ya kunyit di garam sama penyidapnya tercampur aduk sampai menutup ke dalam kulitnya gue daging juga tembus hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati